Kepala Otorita UIKN, Bambang Susantono dalam rapat bersama Komisi 2DPR menjelaskan progres pembangunan Istana Negara di IKN sudah hampir rampung. Kepala Otorita IKN optimis upacara kemerdekaan Agustus mendatang bisa digelar di IKN. Kepala Otorita IKN menjelaskan progres pembangunan IKN dibangun secara bertahap hingga tahun 2045. Menurut Bambang Susantono, perakhir Februari Istana Presiden sedang dibangun 58,5 persen. Sementara gedung kantor presiden mencapai 78,6 persen. Meski demikian, Kepala Otorita IKN menyebut ada kendala cuaca yang menjadi tantangan dalam pembangunan. Cuaca, faktor cuaca, kemudian faktor juga logistik dan segala macam yang berhubungan dengan konstruksi akan ada di lapangan. Kemudian gedung kantor presiden juga terlihat di situ, bilah-bilah dari Garudanya insya Allah sudah mulai terpasang dan mungkin makin lama akan terlihat secara jelas bagaimana sayap dari Garuda itu akan mewarnai dari gedung kantor presiden. Sekretariat presiden sebelah kanan itu progresinya 65 persen dan insya Allah dalam hitungan bulan nanti pada bulan Agustus kita harapkan ini sudah paling tidak mendekati semuanya 90-an persen atau mendekati penyelesaiannya.